Intro Om Swastiastu Halo selamat siang di mana Bali? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia Senang sekali hari ini saya Epa Jayantika Dapat menemani pemirsa dimanapun berada Tentu di acara yang sudah kita nandingkan bersama Inilah dia, Yuana Max Program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas Dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata Nah Yuana Bali, pada edisi minggu ini Kami akan mengulas salah satu profil siswa berprestasi Dari SMP PGRI 2 Denpasar Pada awal bulan Desember, remaja kelahiran Kelating 8 Juli 2009 ini berhasil Meraih juara 3 dalam lomba desain poster tingkat SMP Sebali Yang diselenggarakan di SMP Negeri 1 Semarapura, Kelongkong Pada kesempatan tersebut, siswa yang duduk di bangku kelas 9 ini Mengikuti lomba desain poster Dalam rangka peringatan Hari Aid Sedunia Tahun 2023 Nah penasalan kan? Siapa yang akan kita ulas kali ini? Dan untuk itu selama 30 menit ke depan Bersama saya Epa Jayantika, inilah dia Yuana Max Terima kasih telah menonton! Yona Bali Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengulas profil siswa berprestasi Dari SMP PGRI 2 Denpasar Dewa Ayu Putu Niawidi Astari Putri Demikian nama lengkap Yona yang kerap disapannya ini Merupakan salah satu siswa berprestasi Yang duduk di bangku kelas 9A SMP PGRI 2 Denpasar Yang berlamat di bilangan Jalan Menduri, Kelurahan Sumberte, Denpasar Timur Nia menceritakan untuk pertama kalinya Ia diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba desain poster Dalam rangka peringatan Hari Aid Sedunia Tahun 2023 Lomba yang diselenggarakan di SMP Negeri 1 Semarapura, Kelongkong ini Telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2023 Dan dalam kesempatan tersebut Nia berhasil meraih juara ketiga dengan poster Yang dibuat mengambil tema bahaya narkoba di kalangan remaja Nia mengatakan untuk mengikuti lomba tersebut Banyak tahapan yang harus ia ikuti Salah satunya babak penyisihan Dalam babak penyisihan peserta mengirimkan hasil karya Yang telah dibuat secara online Dan diungah di salah satu platform media sosial Dengan desain poster bahaya narkoba yang ia unggah Ia berhasil masuk final dan melewati babak penyisihan Dengan 9 peserta lainnya dari seluruh Bali Om Swastiastu Kenalkan nama saya Dewa Ayu Putunia Widi Astari Putri Saya dari SMP Pegri 2 Denpasar Terakhir kali saya mendapatkan prestasi dalam bidang desain itu Pada hari Sabtu kemarin Yaitu lomba desain poster tingkat sebalik Dan saya berhasil memperoleh peringkat ketiga Sebelum menuju ke babak final Itu ada babak penyisihan Babak penyisihan itu lewat online dari IG Jadi saya tuh gambar-gambar aja yang terbaik deh pokoknya saya bikinnya Terus saya upload di IG Terus menunggu pengumuman siapa yang masuk 10 besar itu masuk ke finalnya Nah di finalnya itu kan udah ketahuan nih Lawannya itu kelebihannya dimana Kekurangannya dimana Jadi saya tuh membuat desain yang semenarik mungkin dan seinformatif mungkin Untuk mengalahkan lawan saya Di babak penyisihan saya menggambar tema narkoba Jadi saya memilih tema narkotika Karena narkoba itu lebih berbahaya Terhadap kalangan siswa dan remaja Dalam babak penyisihan Nia membuat desain poster tentang bahaya narkoba di kalangan remaja Desain poster yang dibuat cukup simpel, menarik dan sangat informatif Dalam desain yang ia buat Digamarkan sebuah tengkorak sebagai lambang kematian Jarum suntik, rokok, minuman keras atau alkohol yang rakyatannya dengan narkotika Serta ajakan untuk menghindari narkoba karena sangat berbahaya bagi kehidupan Dalam poster tersebut ajakan jauhi narkoba disingkat HIKK H yakni hindari pergaulan bebas I ingat masa depan K kuat iman dan kenali diri sendiri Dengan ajakan tersebut Nia berharap para remaja Mampu memperkuat iman dan mengenali diri sendiri Agar tidak terjerumus Dalam pergaulan bebas Dan pengaruh narkoba Untuk babak penyisihan Awalnya Nia membuat desain poster secara digital Namun jelang pengumuman, kriteria lomba dirubah Desain poster harus dibuat secara manual Dengan demikian, Nia dapat mengetahui perbedaan mendesain secara manual dan digital Nia mengatakan, mendesain secara digital lebih gampang dibandingkan secara manual Untuk membuat desain secara manual diperlukan ketelitian agar hasil yang didapatkan lebih sempurna Desain ini saya membuat desain yang cukup simple dan menarik Tapi informatif soalnya waktunya itu singkat sekali Jadi waktu yang dikasih itu cuma 2 jam 30 menit Jadi disini saya menaruh desain tangkora yang melambangkan seperti kematian Terus disini saya taruh alkohol Dan disini ada lambang jangan no drugs kayak gitu Terus disini saya kasih kata-kata Terus disini saya kasih kata-kata untuk pencegahannya itu bagaimana Jadi informasi yang saya sampaikan itu Hindari pergaulan bebas Ingat masa depan Kuatkan iman Dan kenali diri sendiri Hindari narkoba Masa depan aman Jadi awalnya itu saya membuat desain dari digital Terus tiba-tiba penintiannya itu merubah informasi Kalau desainnya itu dibuat secara manual di buku gama Di sana saya bisa tahu Kalau digital itu lebih simple daripada manual Kalau digital itu lebih simpelnya itu di pewarnaan Karena pewarnaan itu tinggal pilih-pilih warna aja Terus dikasih efek-efeknya Nah kalau di manual itu tuh harus pilih pewarnaan yang tepat Terus efeknya juga harus dibikin sendiri gitu Jadi agak lebih ribet di pewarnaan manual manual Kalau ada kesalahan itu di manual gak bisa dihapus gitu Soalnya kan pakai pewarna Nah crayon tuh gak bisa dihapus dan sewarna juga gak bisa Walaupun bisa sedikit Tapi masih ada sisa-sisanya gitu Jadi diperlukan sebuah ketelintian untuk menggambar manual Setelah melewati babak penyisihan Nia melaju ke babak final Dengan langsung datang ke lokasi lomba di SMP Negeri 1 Semarapura, Kelungkung Di final, Nia seketika mengganti desain poster Yang telah ia buat saat babak penyisihan Mengingat waktu yang diberikan cukup singkat hanya 2 jam 30 menit Desain yang dia buat tetap mengusung tema bahaya narkoba Namun dibuat lebih simpel Namun tetap menarik dengan durasi pengerjaan yang lebih singkat Namun sayangnya Hasil desain poster yang Nia buat saat babak final Diserahkan kepada panitia dan tidak sempat ia dokumentasikan Di babak final saya sempat mengganti desain yang awalnya seperti tadi Menjadi yang lebih simpel dan lebih menarik Simpel tapi menarik Ya biar tepat gitu waktunya Soalnya di babak finalnya saya dikasih waktu 2 jam 30 menit Gambar yang saya buat di pas final juga bertema yang sama Yaitu narkoba Perbedaannya itu di bagian bawahnya Saya taruh kayak ada orang yang lagi belayar di lautan narkotika Terus di atasnya tuh saya kasih tulisan yang melarang untuk mengonsumsi narkoba Pengalaman saya yang saya dapetin itu harus lebih seliti dan berusaha untuk lebih cepat gitu gambarnya Soalnya kan pakai waktu ya Lombanya tuh 2 jam 30 menit Jadi harus di prepare dulu dari rumah Dibikin dulu desainnya bagaimana Terus peralatannya tuh bagaimana Dan ditempatkannya tuh dimana Soalnya nanti kan waktunya tuh cepat jalannya Dari lomba desain poster yang Nia ikuti Nia belajar banyak hal bahwa membuat desain bukan sekedar menuangkan ide ke dalam sebuah gambar Namun ada unsur keindahan yang harus ditampilkan dan pesan yang disampaikan dapat dibaca oleh orang yang melihat desain tersebut Selain itu harus mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar hasil desain yang dibuat sesuai dengan harapan dengan waktu yang telah disediakan Jadi awalnya tuh desainnya tuh seti ini Terus saya ubah desainnya tuh menjadi seti ini Ini desain kedua saya Terus kayak gini yang lebih simple Tapi bagi saya ini kurang menarik gitu Nah yang terakhir tuh desainnya tuh lebih simple tapi menarik Nah desainnya tuh diambil sama panitianya Panitia lomba Persaingannya disana tuh emang-emang bener-bener sangat luar biasa Soalnya lawannya tuh gambarnya tuh sangat banyak detail Tapi itu waktunya 2 jam 30 menit Saya bingung kok bisa sih mereka bikinnya kayak gitu Nah kalau saya sih bikinnya yang simple tapi pewarnaannya itu menarik gitu Jadi teknik yang saya pakai di finalnya itu Saya pakai teknik melukis Terus dan pakai teknik kayon gitu Biar cepat waktunya Kedepannya Nia mengaku akan terus mengasah Serta meningkatkan skill yang dimiliki Selain desainer Nia juga menekuni bidang cipta puisi Untuk target kedepannya Nia akan terus berlatih Dalam membuat desain baik secara manual maupun digital Agar mampu meraih cita-cita yang Nia dambakan Menjadi seorang desainer ternama Nah gimana Yona Bali cerita Nia dalam mengikuti lomba pertamanya di bidang desain poster Tentu sangat membanggakan sekali ya Dan pemirsa di segmen selanjutnya Kita bersama-sama akan membahas lebih lanjut prestasi yang diraih Nia di bidang akademis Dimana ia kerap mengikuti Olimpia desain tingkat nasional Tentunya setelah jeda para warna berikut Tetaplah bersama Yona Meg Yona Bali Dewa Ayu Putu Nia Widi Astari Putri Merupakan salah satu siswa berprestasi di bidang akademis dan non-akademis Selain meraih juara dalam lomba desain poster tingkat provinsi Bali Nia kerap meraih prestasi dalam Olimpia desain tingkat nasional Olimpia biologi kimia Olimpia bahasa Inggris Serta meraih prestasi dalam lomba cipta puisi tingkat SMP sebali Wah seperti apa ya teknik belajar yang Nia terapkan Untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan ini dia tayangannya Yona Bali Dewa Ayu Putu Nia Widi Astari Putri Merupakan anak pertama pasangan Dewa Nyoman Adi Wirawan Dengan Gusti Ayu Putu Murniati Remaja kelahiran Kelating 8 Juli 2009 Mengatakan prestasi yang ia raih dalam lomba desain poster Tidak terlepas dari hobi yang ia geluti Nia mengatakan sedari kecil sudah hobi menggambar Kerap ia mengisi waktu luangnya untuk menggambar berbagai hal Sampai saat ini Nia kerap membuat desain maju Karena ia memiliki cita-cita menjadi desainer fashion ternama Saya mulai menyukai desain-desain ini dari kecil sih Soalnya dari kecil saya memang hobinya menggambar Dan cita-cita saya itu mengarah ke seni seperti ini Pokoknya seni-seni dalam bidang menggambar Saya suka menggambar Ya gak tau juga sih kayak Saya iseng aja gitu gambar-gambar Eh taunya hobi suka gitu Biasanya saya paling sering bikin desain baju Karena cita-cita saya itu menjadi desainer fashion Selain berprestasi di bidang non-akademik Siswa kelas 9A SMP PGRI 2 Denpasar ini Juga berprestasi di bidang akademik Dia kerap kali mengikuti berbagai lomba Olimpiade Sain di tingkat nasional Selain itu Nia juga kerap mengikuti lomba Olimpiade Biologi, Kimia, dan Bahasa Inggris Dari berbagai lomba yang diikuti Nia kerap meraih berbagai prestasi membanggakan Seperti juara 2 Olimpiade Online Bahasa Inggris Kompetisi COSMIC 2022 tingkat nasional Juara 2 Olimpiade Online Biologi, Kimia, kelas 9 Kompetisi MSC DM 2023 tingkat nasional Juara 2 Olimpiade Online Bahasa Inggris kelas 9 Dalam kompetisi MSC DM 2023 tingkat nasional Juara 1 Olimpiade Online Bahasa Inggris tingkat SMP Kompetisi Sains Hardiknas Nasional 2023 Juara 2 Olimpiade Online Bidang IPA tingkat SMP Kompetisi Sains Hardiknas Nasional 2023 Juara 2 Olimpiade Online Bidang Biologi tingkat SMP Kompetisi NYC DM 2022 tingkat nasional Dan juara 1 Cipta Puisi tingkat SMP Satu tingkat Provinsi Bali Selain bidang lomba desain Saya sih biasanya mengikuti Olimpiade Online Itu tuh biasanya mengarah ke IPA dan Bahasa Inggris Terus saya juga sempat mengikuti lomba cipta puisi Dan saya berhasil meraih peringkat pertama Sebali Pas itu saya bikin puisi yang bertema dengan kemanusiaan Temanya itu ditentuin sama jurinya gitu Jadi serentak langsung bikinnya di tempat sana Terus waktunya itu cuma 1 jam Dalam pembuatan puisi tersebut Saya terinspirasi dari di media-media sosial gitu Terus saya lihat-lihat referensi juga Oh ada yang kata yang menarik Oh saya satuin aja sama kata-kata saya sendiri Kayak gitu Halo nama saya Arwen Teman dari Nia Untuk saya Nia itu orangnya Lumayan agak tertutup ya Susah untuk kenalan Tapi lama-kelamaan dia bakal percaya Nah Untuk Nia itu kesehariannya Dia emang suka gambar Apa-apa kalau ada jam kosong Pasti dia gambar gitu Kalau untuk inspirasinya sih Nia itu sangat menginspirasi sifatnya Yang emang baik ya Terus juga Dia tuh sering ngasih tau Desain-desain gitu Jadinya Lebih paham lah tentang Bagaimana cara berpakaian itu bagus Dan harapan saya untuk Nia Itu tuh nanti Supaya dia bisa Mencapai cita-citanya dengan baik Ya Dilancarkan cita-citanya Supaya Gak ada halangan lah Dari pengamatan guru pembinaannya Nia merupakan anak yang kalem Dan sangat sederhana Dalam pembinaan yang diikuti Menjelang lomba desain poster Nia sangat aktif bertanya Meski pembinaan dilaksanakan secara online Meskipun terkendala dalam proses pembinaan Tidak menghalangi Nia untuk menunjukkan bakat yang ia miliki dalam bidang menggambar Dengan prestasi yang Nia dapatkan Tude Nugraha Mahantara selaku guru pembina berharap Nia tetap menggeluti serta mengembangkan bakat yang dimiliki Untuk dapat meraih cita-cita yang didambakan Jadi sosok Nia ini sebenarnya dia sederhana Kemudian Nia ini sebenarnya kalem awalnya Jadi kenapa saya memilih Nia? Ini berawal dari tugas yang saya berikan di kelas Jadi saya melihat beberapa tugas karya dari anak-anak Ternyata salah satu karya dari Nia dan teman-temannya ini Desainnya lumayan bagus ya Kemudian saya tanya ke Nia Nia hobi menggambar Terus Nia menyatakan Ya pak, saya hobinya menggambar Nah kemudian dari hal tersebut Kebetulan saya juga pembina KS PAN Di KS PAN ini kebetulan ada event Lomba desain poster Tingkat SCB sebagi Nah terus saya menawarkan ke Nia Nia minat gak ikut lomba desain poster ini? Nah ternyata Nia bilang Boleh deh pak, kita coba aja Nah berasal ke hal tersebut Saya binalah Nia ini Saya beri dia opsi-opsi terkait dengan tema yang diberikan Nah waktu itu panitia memberi tema IVH boleh atau narkoba boleh Terus Nia mengambil tema narkoba Nah dari hal tersebut Kita bina, kita cross check Satu sama lain Karena kebetulan Persiapan dari lomba ini sangat Ngeket sekali Dan waktu itu juga Ada ulangan umum Jadi kita terkendala Di pembinaan sebenarnya Nah berdasarkan hal tersebut Jadi pembinaan tetap kami lakukan Melalui media online Jadi Nia berkirim gambar dengan saya Terus saya memberikan opsi Bagaimana kalau gambarnya dibubah seperti ini Jadi Nia itu dia Dalam pembinaan Sangat mengikuti instruksi sekali Sehingga Apa yang saya sampaikan kepadanya Tersampaikan dan tersalurkan pada Desain gambar yang dibuat Dan memang kendalanya Kemarin Panitia tidak memberikan instruksi Bahwa desain ini apakah digital atau manual Secara mendadak Hamin beberapa hari Harus menggunakan goresan tangan Atau mengambil Terpaksalah Kami Saya dan Nia Merubah yang awalnya Sudah buat desain secara digital Sudah kami post Ternyata dirubah secara manual Harapan keberannya Mudah-mudahan Nia tetap Menggeluti bidang desain ini Terutama apalagi Nia Sempat bercerita kepada saya Bahwa memang cita-citanya Ini menjadi Seorang desainer Baik itu fashion design Terus desain interior dan sebagainya Mudah-mudahan Tetap dikembangkan Selama nanti sudah tamat Baik di SMK atau SMA nanti Sampai dia Di bidang pekerjaannya nanti Nah untuk anak-anak Di SMP PG2 dan pasar Jika kalian Meminati suatu bidang Maka geluti dengan tekun Dengan semangat Nanti pasti akan memperoleh Hasil yang maksimal Satu, dua, tiga kali gagal Tidak masalah Namun jika dicoba terus-menerus Maka akan berhasil Seperti Nia Contohnya Dia awalnya Emang hobi menggambar Tapi belum pernah ikut lomba Sekali ikut lomba Karena dia sudah terasah Dari kecil sampai sekarang Dan terbukti Memperoleh hasil yang Maksimal di bidang Desain digital poster ini Para siswa yang berprestasi Di SMP PGRI Duwaden Pasar Diberikan ruang serta dukungan dari pihak sekolah Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswanya Dalam menggali potensi Serta mengembangkan skill Para siswa Pihak sekolah membuka beberapa ekstra kulikuler Yang dilaksanakan di luar jam efektif sekolah Sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran Pihak sekolah berharap Dengan ekstra yang ada Anak-anak mampu menyalurkan hobi Serta bakat sesuai kemampuan yang dimiliki Harapannya Selain berprestasi di bidang akademik Para siswa yang ada di SMP PGRI Duwaden Pasar Juga mampu menunjukkan prestasi Di bidang non-akademik Dan merdeka Dalam meraih prestasi sesuai bakat Yang dimiliki siswa Ada pun dukungan yang diberikan oleh pihak sekolah Kepada siswa-siswa yang berprestasi Adalah kami selalu memberikan ruang Dan kebebasan kepada siswa Untuk menonjolkan Atau mengembangkan minat dan bakat Yang mereka miliki Melalui yang pertama Ada pembinaan khusus Kemudian juga ada pengembangan diri Melalui kegiatan ekstra kulikuler Kemudian juga ada program Berbagi dan berkolaborasi Jadi disini setiap siswa punya kesempatan yang sama Untuk meraih prestasinya Didukung oleh fasilitas-fasilitas sekolah Sarana-prasarana Dan juga guru pembimbing Atau pembina yang kompeten di bidangnya Saya sangat bangga ya kepada siswa-siswa Jadi tidak hanya prestasinya di bidang akademik Namun mereka juga mampu berprestasi di bidang non-akademik Salah satunya di bidang di Stein Dan itu termasuk dalam kegiatan pengembangan diri Saya berharap sih semua siswa Karena sekarang kita juga menerapkan kurikulum merdeka Semua siswa memiliki kesempatan yang sama Merdeka untuk meraih prestasinya Dan semoga prestasi siswa ini Bisa ditularkan kepada siswa-siswa yang lain Dan saya berharap melalui kegiatan berbagi Dan sharing apresiasi prestasi siswa ini Mereka bisa mendapat inspirasi dari temannya Jadi mendapat makna atau hikmah Dari bagaimana sih cara teman ini berprestasi Sehingga dia juga memiliki motivasi dalam dirinya Untuk ikut berprestasi seperti yang lainnya Dengan prestasi yang ia raih dalam bidang desain poster Maupun bidang akademik lainnya Dia berharap ke depannya Mampu meningkatkan prestasi yang dimiliki Untuk nantinya dapat meraih cita-cita yang didambakan Jadi harapan saya Di ke depannya itu saya bisa Membuat desainnya lebih bagus daripada sekarang Karena bagi saya Saya masih banyak kurang mendesain Jadi ke depannya itu Saya berharap saya bisa menjadi Seorang designer yang terkenal Seperti apa yang saya cita-citakan Untuk teman-teman semua Jangan pernah ragu untuk menunjukkan prestasi kalian Di bidang akademis dan non-akademis Yona Bali tidak terasa sudah 30 menit Kita bersama-sama Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat Untuk kita semua Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan Karena kami akan hadir kembali Menjanjikan informasi seputaran aktivitas Dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata Untuk itu saya Pak Jayantika Mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya Terus kembangkan kreativitas Dan jauhi dan juga narkoba Salam Yona sampai jumpa Om Santi 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 Om Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya